Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya ingin memberikan motivasi tentang pertemanan Dengan membawa 3 ayat Alkitab Supaya kita lebih lagi bisa termotivasi dari ayat ini Dimana teman menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan kita Hampir semua orang saya kira mempunyai teman Dan hampir semua orang memiliki pergaulannya masing-masing Dimana ternyata bila mana salah memilih teman dan salah memilih pergaulan Karakter kita akan menjadi buruk Maka dari itu pilihlah teman dan pergaulan yang baik Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 24 Yang bunyinya Ada teman yang mendatangkan kecelakaan Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib Daripada seorang saudara Dari ayat ini Mungkin kalian sudah menyatakan dalam kehidupan sehari-hari Bahwasannya ada teman Dia itu berteman dengan kita Tapi dia itu membawa kecelakaan bagi kita Dia merugikan kita Dia mencelakai kita Contoh Dia gak punya montor nih Dia gak punya montor Dia berteman dengan kamu Cuma karena kamu punya montor Yang mau diincar dia itu montor kamu Contoh lagi Kamu itu baru punya uang Dia gak punya uang Dia itu berteman sama kamu Karena dia ingin Mendapat bagian dari uang kamu Ibaratnya kalau orang itu bilang Konco yang butuh Teman kalau membutuhkan saja Itu adalah teman-teman yang mendatangkan kecelakaan Dan ada juga seorang sahabat Yang lebih dekat daripada seorang saudara Seperti Anda Punya teman dekat Dari kecil Wah udah akrab banget Udah kayak saudara Itu kan ada ya Ini ayat ini tuh benar-benar Menyatakan kenyataan Real Logis Lalu yang ayat kedua Yang terdapat di dalam 1 Korintus Pasal 15 Ayat 33 Yang bunyinya Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Nih 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 Ini peringatan keras nih Dalam 1 Korintus Pasal 15 Ayat 33 ini Sudah sangat jelas ya Janganlah kamu sesat Kamu tuh jangan tersesat Kamu tuh jangan sesat Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Jadi Bila mana Kamu memiliki kebiasaan yang baik Kamu terbiasa membaca Alkitab Kamu terbiasa membaca Al-Quran Kamu terbiasa membaca kitab-kitab suci Kamu terbiasa berdoa Kamu terbiasa bermaksmur Itu kan kebiasaan-kebiasaan baik ya Nah kebiasaan-kebiasaan baik yang kamu miliki Itu bisa rusak Bila mana Kamu salah memilih pergaulan Salah memilih teman Lalu kamu kenal orang Kenal teman Kamu berteman Tapi pergaulan dia tuh buruk Kebiasaan dia buruk Dia biasanya berkata-kata kotor Dia itu Marah-marah Suka marah-marah Dia tuh seenaknya sendiri Gak suka baca kitab suci Gak suka berdoa Gak suka firman Tuhan Lama-kelamaan Kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah terbangun Akan menjadi hancur Karena terpengaruh pergaulan Karena pergaulan ini Sangat-sangat mempengaruhi Menset kita Maka dari itu Hati-hati memilih teman Dan hati-hati memilih pergaulan Jangan sampai Teman Anda Pergaulan Anda Itu akan merusak Kebiasaan baik Anda Karena zaman sekarang Dunia ini tuh Dunianya semakin gelap Orang-orang jahat Itu semakin merajalela Banyak orang maksiat Banyak pergaulan bebas Seks bebas Pornografi Banyak sekali Berbagai macam kejahatan Itu menumpuk Di zaman ini Dimana kita itu Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus berhati-hati Dalam memilih pergaulan Dan pertemanan Jangan sampai Salah pilih Pergaulan dan pertemanan Supaya Anda sendiri Tidak rugi Dimana pergaulan Pergaulan ini Bisa membangun kita Bila mana pergaulan itu Memang pergaulan yang baik Pergaulan yang bisa memotivasi kita Memberi inspirasi kita Membangun karakter kita Selain itu Terkadang Ada loh Teman kita sendiri Itu sengaja memukul kita Atau sengaja Dia mencelakai kita Tapi dengan maksud baik Dia itu memiliki maksud baik Dalam melakukan hal itu Tapi ada juga Musuh kita Lawan kita Dia itu kelihatan mencium-cium kita Kelihatan manis Di depan kita Dia itu kelihatan memuji-muji kita Kelihatan manis Kalian harus Benar-benar bisa memilih Seorang teman ya Ada Di dalam kitab Amsal Pasal 27 Ayat yang ke-6 Yang bunyinya Seorang kawan Memukul dengan maksud baik Tetapi Seorang lawan Mencium secara Berlimpah-limpah Kalian pernah dengar gak Suatu kata-kata Bahwasannya Ular di dalam selimut Kalian pernah dengar itu Ular di dalam selimut Maksudnya apa Seorang musuh Yang ternyata Dia itu dekat dengan Anda Kelihatan Memuji-muji Anda Kelihatan sangat baik Kepada Anda Sangat manis Kepada Anda Tapi di belakang Anda Dia busuk Dia seperti Racun Yang mematikan Bagi Anda Ada juga teman Yang sebenarnya Dia baik Karena teman itu Tahu ada sesuatu Yang akan terjadi Padamu Dia sengaja Menjatuhkan kamu Mencelakai kamu Untuk niat baik Jadi Kita itu harus benar-benar Tahu nih Ini yang bisa Benar-benar menjadi Teman kita Atau ini itu Sebenarnya musuh kita Kita harus membedakan Antara Ular Dalam selimut Dan Seri Anudan Domba Berbulu serigala Yang kelihatannya Mencelakai kita Kelihatannya Jahat pada kita Ternyata Dia itu sebenarnya Domba Dia itu baik Dia itu teman kita Dia itu punya maksud Tertentu yang Belum kita ketahui Sedangkan Ular Di dalam selimut Dia itu seakan-akan Baik kepada kita Manis Seperti madu Kepada kita Tapi di belakang kita Dia itu Busuk Dan itu Kilasan Supaya kita Selalu berhati-hati Dalam memilih Pergaulan Dan teman Jangan lupa Untuk selalu Like Dan subscribe Video ini